Intro Ya saudara masih di 3 in 1, tadi Tara disini sempat menginformasikan bahwa di balik keperkasaan seorang Dahlan Iskan itu Pernah ada satu masa dimana Pak Dahlan itu menjalani operasi cangkok hati Dan itu terjadi tahun 2007 ya Pak? 2007 ya Tapi Bapak awal sakitnya sendiri? Ya waktu itu sebetulnya saya tidak terlalu memperdulikan, biasa Orang sakit liver itu memang tidak terasa Sehingga tolong teman-teman yang badannya merasa baik-baik tetap periksa livernya bermasalah atau tidak Tetapi sebetulnya jauh sebelumnya saya sudah tahu bahwa saya punya hepatitis B Kemudian menjadi cirrhosis itu sudah tahu Tapi bahwa akan berakhir dengan kanker hati itu terserang tidak memperkirakan Nah ketika sudah muntah darah itu dokter mengatakan bahwa ini umur saya tinggal kira-kira 6 bulan lagi Nah ini tidak bisa ditolong nih Ya di luar takdir Tuhan ya tinggal 6 bulan itu Karena memang sudah muntah parah, sudah muntah darah, kaki saya sudah bengkak, perut saya sudah besar dan sudah mengeras Nah tapi kan orang harus ikhtiar Dan karena itu saya akhirnya mendalami masalah penyakit hati dan melakukan transplant hati Itu hati saya yang asli tadi tuh Bentuknya sudah tidak seperti hati dan sudah hitam Ya penuh dengan kanker di dalamnya Oke dan ini foto yang kita lihat sekarang ini semua terjadi di Cina ya Pak Ini sambil mencari donor sumbangan hati kan tidak gampang Karena harus menunggu ada orang meninggal Dan saya dimasukkan rumah sakit menunggu ada orang meninggal di sana Ini ya? Ini hati saya yang asli ini sudah tidak berbentuk hati lagi Oke oke Nah kemudian kita tunggu tidak ada orang meninggal dalam satu bulan Berarti umur saya tinggal 5 bulan Dan bakal selama satu bulan di rumah sakit terus? Ya di rumah sakit itu Akhirnya bisa dapat hati itu orang Cina juga? Iya jadi setelah saya menunggu sebulan tidak ada orang meninggal Kemudian ada orang meninggal tetapi hatinya tidak cocok dengan saya Itu harus persis cocok Kemudian menunggu lagi satu bulan lagi tidak ada orang meninggal Kemudian ada orang meninggal tapi hatinya sakit juga Jadi hati yang sakit tidak bisa digantikan untuk hati yang sakit Kemudian menunggu lagi 2 bulan tidak ada orang meninggal Jadi praktis tinggal 2 bulan umur saya Galau ya jatuhnya ya Enggak lah saya sudah pasrah Oh oke Kalau toh sampai 6 bulan saya tidak dapat donor Ya tidak apa-apa toh memang itu sudah konspensi Tapi akhirnya tiba-tiba ada anak muda tidak di rumah sakit itu Tapi di kota itu tiba-tiba meninggal Anak sehat tapi tiba-tiba meninggal Umurnya baru 21 tahun Jadi dan ketika diperiksa Hatinya sangat cocok untuk saya 100% cocok Tapi padahal dari yang tadi di ponis 6 bulan Sekarang Alhamdulillah sehat seperti ini Apa sih yang Bapak Hikmahnya apa sih dari kejadian itu yang Bapak dapetin Ya pertama ketika saya sakit itu keluarga saya semua kumpul di sana Anak-anak kumpul dan anak saya bilang begini Eh kita belum pernah ya kumpul selama ini ya Selama ini ya begitu Itu pertama Kemudian anak saya yang pertama dengan istrinya di sana hamil Sehingga itu made in China Kalau boleh flashback apa sih Pak Dulu penyebabnya sampai Bapak Hepatitis B Saya kira kemiskinan ya Karena saya kira kemiskinan Karena kan saya ngembalak kambing Kalau lagi haus minumnya ya air sungai Diminum gitu saja Kemudian makannya juga sembarangan sering nggak mau Saya kira kemiskinan ya Nah tapi berarti setelah Bapak diberikan ini Berarti bisa kita bilang adalah hidup kedua Bapak ya Dan pola apa yang Bapak rubah dalam kehidupan gitu ya Artinya untuk selalu menjaga Bapak tetap sehat sehat dan sehat Pertama saya ketika pulang ke Indonesia Saya sudah bertekad tidak mau lagi cari uang Kebetulan uangnya juga sudah cukup lah begitu Kemudian saya menyerahkan seluruh perusahaan kepada anak saya Saya tidak mau urus lagi Waktu itu saya hanya pengen ngurus madrasah Kebetulan keluarga kami punya sekitar 100 madrasah Dulu saya nggak pernah ikut ngurus Terlalu sibuk cari uang Nah saya mulai ngurus itu Kemudian saya tambah lagi madrasah itu Dengan madrasah internasional dan segala macam Nah kemudian saya pengen jadi gurunya wartawan Tapi tidak usah digaji Dan pengen menulis buku Tiga-tiganya saya lakukan selama 2 tahun Nah tapi setelah 2 tahun Saya nganggur Itu saya dipanggil Pak SBY untuk jadi direktur utama PLN itu Saya bilang sama beliau Pak saya ini kan baru sakit Masa disuruh jadi dirut PLN Yang waktu itu beratnya bukan main Kemudian Pak SBY minta supaya saya periksa dokter Saya kembali ke rumah sakit di sana Dipereksa selama satu minggu Sayangnya dokter mengatakan Pak Dahlan ini sehat sekali Jadi boleh menerima jabatan apapun Pak Dahlan itu dekat dengan cerita tentang kemiskinan Kesuksesan Jadi orang miskin itu belum tentu tidak sukses Selalu ada jalan Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Pak Dahlan itu belajar dari kemiskinan beliau Sampai akhirnya seperti sekarang Ada bahkan kutipan-kutipan Pak Dahlan ini yang luar biasa Coba kita lihat sama-sama Dari kutipan itu semua mana yang kira-kira latar belakang kisah hidupnya yang paling berkesan itu padahlan Yang paling enak itu jadi film kartun Jadi film kartun Digilas Digilas diinjek Tapi kan bangkit lagi Bangkit lagi Dan menyenangkan Dan itu yang dilakukan Pak Dahlan Ya kurang lebih begitu Dan kalau kita lihat kan Pak Dahlan ini paling sering sekali melakukan senam Atau olahraga Atau apa sih Pak Wai Tangkung juga ya Pak Itu untuk menjaga kesehatan memang Sekarang kan umur saya secara fisik kan sudah 63 tahun Meskipun hati saya 28 tahun sekarang Tapi ajarin saya dong Pak untuk Wai Tangkung Wai Tangkung itu sulit loh Pernah tahu gak sih warga Wai Tangkung Saya belum ahli saya sekarang senam dan sah Boleh ajarin saya Pak Boleh ayo lagunya ada Dirijek Oke Dirijek Pak Kalau gak pakai lagu Mau belajar dance nih Kalau gak pakai lagu juga gak apa-apa kali ya Tapi gak apa-apa ya Pak ya sama saya gak apa-apa ya Gimana Pak Dirijek ya Dirijek coba Tahu nih ya lagunya semua ya Dirijek 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 saja Ya itu kan ya Ya betul Dirijek saja Dirijek 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 saja Wah Asik loh asik loh gerakannya Ini Bapak biasa lakukan di Monas ya Kita gabung ke depan mau belajar juga Belajar apa ya Ya belajar bahasa Mandarin mungkin Karena Bapak mungkin juga memberikan banyak inspirasi kita Kalau saya itu tertarik justru ini Kita ngebahas soal quotation yang tadi Ya Apa ya yang tadi berkasar nama saya itu coba kita lihat di belakang Ada satu sebetulnya yang bagus menurut saya Semua bagus Pak Nah ini Setiap orang punya jatah gagal Habiskan jatah gagalmu saat muda Ya Apa Pak yang melatar belakangi quotation ini Saya merasa bahwa dalam perjalanan hidup saya Saya juga sering sekali gagal Cuma karena banyak juga berhasil Sehingga orang hanya ingat yang berhasil-berhasil saja Karena tidak ada orang yang berhasil itu yang tidak pernah gagal Tetapi sebaiknya kegagalan-kegagalan itu dihabiskan ketika muda Sehingga begitu sudah mulai dewasa atau menua Itu sudah tinggal berhasilnya begitu Oke Terus ada satu lagi nih Yang juga tadi menarik perhatian saya Coba kita lihat Nah Oh ada dua Miskin bermartabat kaya bermanfaat Ya Terus hidup itu seperti air mengalir saja Tapi kalau bisa yang deras Tepuk tangan dulu dong Luar biasa Baik Pak Dalan Untuk membagikan pengalaman hidup itu yang penting ya Betul sekali Terima kasih Pak Dalan atas waktu ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga semua Adis yang sudah ada di sini Tidak tos lagi Yes Itu penting 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 Demikian Pemirsa Happy Sudah Sentas juga 3 in 1 hari ini bersama Dalan Ikan Terima kasih atas kebersamaan Anda Saya Denta Mira Kusuma Saya Kamidia Radisti Dan saya Tara Dituars Ya sampai ketemu lagi dalam 3 in 1 selanjutnya Gali informasi Jadikan inspirasi Selamat malam Selamat malam Terima kasih Pak Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih